Listrik di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa Padam sejak kemarin siang. Sehari setelah kejadian listrik Padam, Monsior Presiden Jokowi Dodo menyambangi kantor PT. PLN. Persero, Jokowi tiba di kantor PLN, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2019, pukul 8.47 waktu Indonesia Barat, hadir pula Menteri ESDM Ignasius Jonan. Selanjutnya, dia langsung memasuki ruang rapat untuk mendengarkan penjelasan dari Direksi PT. PLN, seperti diketahui siang kemarin terjadi mati listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Padamnya listrik disebabkan gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet, 500 kV Ungaran Pemalang, butuh waktu yang tidak sedikit bagi PLN untuk memperbaiki situasi supaya kembali normal. Beberapa wilayah ada tidak mendapat listrik hingga lebih dari 12 jam Monsior sementara wilayah yang Sudah sempat teraliri listrik pun sempat kembali mengalami pemadaman, imbasnya, layanan seluler, perbankan, hingga transportasi umum mengalami gangguan. Simak video Transjakarta gratiskan seluruh layanan hingga listrik normal. DKP, GBR